Bali, video sure mirip artis bikin heboh. Karena video itu, nama salah seorang artis menjadi trending COVID di Twitter. Kasus video sure mirip artis atau figur publik memang bukan kali ini saja terjadi. Beberapa waktu lalu, ada juga kasus serupa yang melibatkan artis atau musisi, bahkan anggota DPR RI. Memang, konten negatif mudah menyebar. Termasuk konten sure. Menurut catatan Kemenkom Info, sepanjang tahun 2019 saja, ada lebih dari 400 ribu konten negatif yang diadukan. Dan lebih dari setengahnya terkait pornografi. Nah, terkait video sure yang terakhir, Kominfo mengidentifikasi 202 sebaran konten di 5 platform. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan Telegram. Nah, terkait kasus video sure mirip artis yang terakhir, ini sudah ada yang melaporkannya ke polisi. Menurut Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombespol, Yusri Yunus, ada 5 akun yang dilaporkan. Tiga dantaranya sudah dihapus, tapi polisi sudah melakukan profiling dan jejak digitalnya masih tertinggal. Tidak ada di media sosial tentang video asusila yang mirip saudari G. Saudari G adalah public figure, ya, yang memang beredar di media sosial. Dilaporkan 5 akun, sudah kita providing 5 akun tersebut dari laporan polisi sudah ada FD. Tiga ini sudah ditutup. Mereka yang mendistribusikan video sure, terancam undang-undang ITE dan juga pornografi. Undang-undang ITE mengancam dengan hukuman penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Sementara undang-undang pornografi mengancam dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan atau denda hingga 6 miliar rupiah. Terkait video sure, menurut psikolog Zoya Amirin, masyarakat masih banyak yang menggunakan standar ganda. Seolah menjadi polisi moral, menghakimi, tapi senang membagikan dan menjadikannya bahan cakaan. Sesuatu yang privat, jangan dibikin menjadi konsumsi publik. Cukup stop di kamus saja. Lebih dari itu, dalam hampir setiap kasus video sure yang beredar, yang paling sering menjadi korbannya dan yang paling sering dihakimi secara moral oleh publik adalah pihak perempuan. Sebuah bias gender yang tak menguntungkan.